Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau yang saat ini kita kenal dengan nama PPN. Tarif baru diharapkan bisa diterapkan pada tahun depan. Saat ini ada dua skema yang sedang dikaji untuk kenaikan PPN. Yang pertama, single tarif PPN. Artinya charge yang diterapkan untuk barang atau jasa dihantam rata dengan satu tarif yang berdasarkan undang-undang berada di rentang 5 hingga 15 persen. Sementara yang berlaku saat ini adalah 10 persen. Yang kedua, multitarif PPN. Artinya akan ada perbedaan tarif PPN untuk barang maupun jasa berdasarkan golongannya. Apakah termasuk barang reguler atau barang mewah? Semakin mewah barangnya, semakin tinggi tarifnya. Sesuai dugaan, rencana ini menuai pro kontra. Pasalnya kebijakan digulirkan di tengah pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir. Pelaku usaha menilai kebijakan ini tak tepat karena daya beli masyarakat yang baru saja pulih bisa saja ambruk seketika akibat pengenaan PPN yang baru. Indeks keyakinan konsumen pada April 2021 berada di 101,5. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 93,4. Indeks baru saja naik ke zona optimis setelah setahun bergulat dengan pandemi. Sementara itu penjualan eceran pada Maret 2021 naik 6,1 persen secara bulanan. Meski begitu, secara tahunan penjualan real masih saja terkontraksi 14,6 persen. Tidak hanya itu, pelaku usaha menyatakan banyak bisnis yang belum berhasil menutup kerugian yang timbul sepanjang 2020 hingga 2021. Kalaupun tingkat kunjungan pada pusat pembelajaran pada awal 2022 nanti sudah pulih, let's say kita katakan sudah pulih, tetapi kan beban-beban selama dua tahun, beban tahun 2020, defisit tahun 2020, beban di 2021 tahun ini, defisit 2021, itu kan masih belum tercover, masih belum tertutup. Jadi memang sekali lagi sebaiknya memang ditunda. Bahkan kami sebetulnya malah minta dihapus sebetulnya PPN ini. Jika ini yang terjadi, bagaimana mungkin pemerintah mengharapkan pemulihan ekonomi? Lagi pula penerapan kenaikan PPN nampak jauh dari rasa keadilan, mengingat si miskin dan si kaya di negeri ini akan dibebankan kenaikan pajak yang sama. Ketimbang alternatif pengenaan pajak penghasilan untuk masyarakat dengan tingkat penghasilan tertentu yang sedang dikaji di Amerika Serikat demi menambal beban biaya sosial selama pandemi. Namun di sisi lain, ada situasi darurat yang harus ditangani pemerintah, yaitu memperbaiki penerimaan negara. Berkaca dari realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 yang terkontraksi hampir 20% karena pandemi dan berbagai stimulus diskon pajak. Sementara di sisi lain, pemerintah harus keluar ekstra dana untuk kesehatan masyarakat maupun memastikan ekonomi negeri tak tenggelam. Jika dibedah lebih dalam pada periode lalu, PPN berkontribusi lebih dari 36% dari realisasi penerimaan pajak. Itu artinya, menggenjot PPN bisa jadi jalan keluar tercepat yang bisa dihasilkan untuk menutupi lubang-lubang dalam penerimaan pajak. Apalagi Dirjen Pajak Surya Utomo menyebut tarif PPN di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan rata-rata PPN global yang berkisar 11 hingga 30%. Perlu diketahui, utang negara saat ini sudah membengkak hingga lebih dari 6.000 triliun rupiah. Yang setara dengan 41% PDB negeri ini. Meskipun untuk sementara, utang yang menggunung ini dimaklumi, namun pemerintah punya target untuk mengembalikan defisit utang di bawah level psikologis, yaitu 30% pada tahun 2023. Dan lagi-lagi, menggarap PPN bisa jadi solusi. Namun benarkah demikian? Sebab solusi jangka pendek belum tentu menjadi obat mujarab bagi jangka panjang. Apalagi jika pemerintah memang punya sasaran untuk membenahi administrasi dan pengawasan perpajakan yang turut menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak. Pemerintah hanya meningkatkan potensi penerimaan pajak yang memang sudah jelas di depan mata. Ibaratnya berburu di kebun binatang. Jadi kan berburu di hutan yang luas, relatif dibudah memang dan lebih pasti. Tapi bagaimana dengan ekonomi, indikator-indikator ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat, daya di masyarakat, kemudian iklim usaha, dan lain-lain. Mengobati keuangan negara yang sudah terlanjur terluka memang bukan perkara mudah. Saat pemerintah dihadapkan pada perkara sulit untuk memastikan cash flow negara tetap terjaga dan tetap mengguyur stimulus demi melawan dampak negatif pandemi. Tim Liputan CNBC Indonesia